Perhatikan baik-baik di belakang kedua gadis itu, ada gelombang besar setinggi 10 meter, ternyata ada tsunami, hanya beberapa detik, sudah sampai ke kota, tapi yang lebih menakutkan adalah, 3 menit yang lalu, mobil yang membawa buaya Afrika raksasa, mengemudi di jalan menuju Chinatown, tapi di tengah-tengah jalan, mobil itu dihentikan oleh penduduk, pria yang keluar dari mobil ini adalah pemeran utamanya, Dia bekerja untuk properti di Savo, karena kondisi yang keras untuk pembongkaran, penduduk itu menghentikan mereka, dan yang memimpin adalah putri penjual jahe tua, saat sekelompok orang berteriak dengan berisik, tiba-tiba ada gempa, kawanan burung terbang melewatinya, berbalik badan dan melihat bahwa ada tsunami setinggi puluhan meter, dan sekarang sudah terlambat untuk lari, sekelompok orang ditelan oleh tsunami dalam sekejap, setelah tsunami terjadi, Kota ini menjadi lautan, buayanya juga lari dari kandang ini, wanita yang sedang menggendong bayi itu tidak memperhatikan, menjadi makanan buaya, setelah kelompok Lao Jiang melihatnya, mereka hanya bisa diam saja dan tidak bisa bernapas, tapi saat ini, bawahan Lao Jiang secara tidak sengaja membuat suara, dengan ini, buaya itu berhasil menemukan yang lain, Saat panik, semua orang bersembunyi di supermarket, tapi tas dari pria berbaju putih itu terikat di sepeda, tidak peduli bagaimanapun orang-orang memanggilnya, dia masih ingin mendapatkan tas itu kembali Detik selanjutnya Beberapa orang hanya bersembunyi di supermarket untuk sementara waktu Xiaohu Asma Untungnya pria berkacamata itu adalah seorang dokter, mengajarkan Xiaohu untuk mengatur napasnya untuk sementara waktu Tapi ini bukan solusi jangka panjang, cara terbaik adalah pergi ke kliniknya untuk mendapatkan obatnya, tapi saat ini buaya itu masih berada di luar dan tidak bisa keluar sama sekali Saat mereka kebingungan Paman Le, pemilik supermarket tiba-tiba berpikir, dapat naik ke klinik lewat saluran ventilasi, pria berwajah panjang dan dokter itu pergi untuk mendapatkan obat Pria ini bertanggung jawab untuk menyambungkan saluran ventilasi Saat waktu bersamaan, penasihat itu menemui Savo Meminta agar lebih banyak orang dikirim untuk menyelamatkan di daerah yang terkena bencana Tapi Savo sangat serakah untuk kepentingannya sendiri Memerintahkan bawahan untuk mengalirkan air yang tergenang ke daerah perkotaan utama Jadi bisa melakukan keduanya Pertama, itu bisa membuat air di daerah perkotaan cepat turun Dengan demikian mengurangi kerugian Yang kedua dapat menguasai daerah Chinatown Mereka yang tidak pindah Para anggota dewan harus mematuhi meskipun mereka tidak mau Pria berwajah panjang dan dokter itu baru saja akan pergi mengambil obat Sesuatu yang tidak terduga terjadi Pria ini baru saja membantu temannya naik kerak Tiba-tiba seperti ada sesuatu di belakangnya Dia melihat kesekeliling tetapi tidak menemukan apa-apa Saat dokter hendak masuk ke saluran ventilasi Buaya itu memakan pria itu dalam satu gigitan Lalu menjatuhkan rak itu di saat bersamaan Lao Jiang dengan cepat meraih tangan dokter Detik selanjutnya Dokter itu diseret ke dalam air lalu mati Hanya satu cincin yang tersisa di tangan Lao Jiang Setelah kembali, dia memberikan cincin itu kepada istri dokter Wanita itu langsung menangis Setelah yang lainnya menghiburnya Dia akhirnya tenang Tidak lama kemudian Tim penyelamat datang Mereka menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan orang Menghancurkan meja dan mendapatkan uang Kelompok Lao Jiang melihat seseorang datang Memecahkan gelas Berteriak tanpa henti Setelah berteriak lama Orang-orang di kapal akhirnya menemukan mereka Pria itu dengan cepat turun dan mendekati Jiang dan kelompoknya Periksa situasinya Lao Jiang segera memperingati orang itu bahwa ada buaya di dalam air Tapi tidak ada guna Efek isolasi suara kaca itu terlalu kuat Pria itu tidak menangkap sepatah kata apapun Dia berpikir bahwa mereka menyapanya lalu dia tidak peduli Menunggu penyelamat untuk kembali ke atas kapal Pria itu pergi Sama seperti ini Yang lain berhasil dikirim Pria berambut panjang itu tidak kembali ke kapal tepat waktu Jadi dia mati dimakan buaya Sekarang hanya pria berambut pirang yang tersisa Buaya yang lapar itu menyeret perahu itu Kemudian memutar-putarkannya Menabrak supermarket itu Semua orang berlari keluar satu per satu Pada saat ini istri dokter menyerahkan dirinya Saat buaya akan keluar Dia menutup pintu itu Menjebak buayanya Dia juga mati dibunuh buaya itu Lao Jiang dan lainnya mendengarkan itu di luar supermarket Jeritan itu sangat mengejutkan Hujan itu bercampur air mata Pesawat penyelamat tiba saat orang-orang masih sedih Sekelompok orang bergegas lari ke atas gedung Terus melambai untuk meminta tolong Orang-orang di pesawat akhirnya menemukan mereka Tepat ketika Lao Jiang mengira mereka sudah terselamatkan Helikopter itu menerima pesan dari Savo Pilot itu terpaksa kembali Tapi pria ini diambil merekam video itu Melihat helikopter terbang menjauh Semua orang langsung bersedih Sekelompok itu hanya bisa pergi ke rumah Dan membuat rencana jangka panjang Tapi karena air di kota dialirkan ke hilir Ketinggian air itu secara perlahan naik Buaya itu bisa pergi ke lantai dua kapan saja Jadi sekelompok orang kembali ke atas gedung lagi Siap pergi ke menara air yang tidak terlalu jauh Mereka mendapat tali dan mengikatkan batu Pria rambut pirang itu mencoba melemparnya Tapi gagal karena lemparannya tidak terlalu jauh Lao Jiang juga tidak bisa karena batunya terlalu berat Mereka menyerah mencari cara lain untuk pergi Pada saat ini, putra Paman Le dengan bodohnya berdiri Wah, dia melempar dan bisa menyangkutkan ke menara air langsung Dengan itu Lao Jiang menjadi orang pertama yang mencoba menyeberang Protagonis laki-laki itu menggunakan tali untuk naik ke lantai atas gedung seberang Tiba-tiba sandalnya jatuh ke dalam air secara tidak sengaja Buaya itu mendengar suara itu lalu dengan cepat berenang ke arah itu Lao Jiang menyesuaikan kembali Akhirnya sampai ke puncak menara air Dia memperbaiki talinya terlebih dahulu Melambai-lambai agar orang-orang datang Ini giliran pria pirang ini Tapi dihentikan oleh Paman Le Dia menyuruh Xiaohu untuk menyeberang dulu Tapi di tengah-tengah Buaya di dalam air itu mengal Xiaohu tiba-tiba panik Melihat buaya itu Pria pirang ini tidak sabar Saat Paman Le tidak melihat Dia menaiki tali itu Tapi tali itu tidak dapat menahan mereka berdua Talinya langsung terputus dalam sekejap Pria pirang itu langsung jatuh ke air Untungnya Paman Le bereaksi dengan cepat dan meraih tali itu Keduanya bekerja sama untuk menarik Xiaohu ke atas Pria pirang itu tidak beruntung Menjadi makanan buaya Xiaohu mengambil kesempatan itu untuk memanjat Untuk Paman Le, karena talinya tidak cukup panjang Satu orang harus tertinggal untuk menarik tali Paman Le mengambil kesempatan untuk hidupnya Membiarkan anaknya yang bodoh lewat Ini adalah sepenuhnya menunjukkan kebesaran cinta seorang ayah Paman Le menarik tali seperti ini Lao Jiang naik selangkah demi selangkah Akhirnya tiga orang berhasil naik ke titik tertinggi menara air Tapi Paman Le terendam air lalu dia meninggal Pada saat yang sama, video itu terungkap Sejumlah wartawan berbondong-bondong Satu demi satu menanyakan kebenaran masalah ini Anggota Dewan terpaksa pergi ke SAFO lagi Tapi SAFO tidak memberinya wajah Karena posisinya sebagai anggota Dewan SAFO memilihnya Anggota Dewan hanya bisa pergi dengan marah Mengorganisir penyelamatannya sendiri Dalam waktu singkat Pesawat menemukan lokasi kelompok Lao Jiang Memberikan tangga dengan lancar Tapi dengan tiga orang memanjat Tiba-tiba helikopter bergetar Ternyata buaya itu muncul lagi Dia menggigit tangga itu dan berenang jauh Beberapa orang dan helikopter diseret Jatuh ke air satu persatu Ketika Lao Jiang bangun Dia sudah berada di ambulans Dan SAFO ada di sisinya Lao Jiang langsung menanyakan di mana putrinya Tapi SAFO membuat syarat Ingin tahu keberadaan putrimu Harus mengakui dan percaya Kamu melakukan hal yang menunda peringatan tsunami Supaya Lao Jiang kembali Untuk mengetahui keberadaan putrinya Lao Jiang harus setuju Lalu pada konferensi PERS SAFO menjadikan dirinya pahlawan yang menangkap buaya Tapi Lao Jiang menjadi orang yang bersalah Tapi pada detik terakhir Lao Jiang dengan tegas berbalik Dan memutar rekaman SAFO yang mengancamnya SAFO menggunakan trik berbahaya Saat dia melihat masalah besar itu terungkap Melepaskan buaya dalam sangkar Membuat kekacauan disana untuk sementara Orang-orang berlarian Lao Jiang langsung menanyakan keberadaannya Tapi SAFO berkata bahwa dia satu-satunya yang selamat Setelah berbicara tentang anggota Kongres Dia membawa SAFO pergi Dan buaya itu masih mengejar manusia-manusia di jalan Lao Jiang melihat buaya itu di depannya Berpikir bahwa Paman Le menelpon sebelumnya Dia bisa diposisikan di posisi yang kuat Pada saat ini buaya itu sudah berada di stasiun kereta bawah tanah Pecahan kaca yang hilang Jadi, apakah Putri Lao Jiang masih hidup? Kemana buaya itu pergi? Spoiler yang tidak nyaman karena alasan material Aku hanya bisa merekomendasikan kalian semua untuk menonton film ini Oke, itu saja Saya Xiao Ge, terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Selamat tinggal, kita akan berjumpa lain Terima kasih sudah menonton